Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Hari ini saya mau praktikum Bagaimana pernafasan bisa menghasilkan CO2 Jadi, untuk ini kita butuh Kapur Ya, jadi kapur nanti digerus Anak-anak udah melakukannya di rumah, digerus Kemudian dimasukkan ke dalam 150 ml air Diaduk sampai rata Dibiarkan mengendap selama beberapa saat Mungkin 1 jam Kemudian air yang bening itu Dibagi menjadi 2 gelas Jadi 2 gelas berisi air bening yang sebenarnya adalah air kapur Atau CA OH 2 kali Dengan demikian kita punya 2 gelas Ya, mungkin sekitar 75 ml air kapur Atau CA OH 2 kali Nah, nanti saya akan membuat ada 3 gelas ya 1 gelas berisi CA OH 2 kali Satunya lagi juga sama CA OH 2 kali Jadi, satunya nanti ditiup Satunya nggak ditiup Untuk membandingkan Satu lagi adalah air biasa yang ditiup Jadi, yang ditiup nanti 2 air kapur 1 Sama air biasa 1 Nanti kita lihat perbedaannya Harapan saya melakukan ini Tentu saja adalah Ketika CA OH 2 kali Ketemu dengan CO2 Maka kan terbentuk Kalsium karbonat Yang ditandai dengan Cairannya menjadi keruh Berarti ada kalsium karbonat Atau CA CO3 Tentu saja Dan juga air Jadi, kenapa bisa keruh air kapurnya Setelah mendapat CO2 Ya, karena Dari CA OH 2 kali Itu diketemu dengan CO2 menjadi CA CO3 Nah, supaya lebih jelas Kita akan simak Praktikumnya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!